Pemirsa saat berkunjung ke Jawa Timur, jangan lupa berkunjung ke kawasan wisata Kawaijin untuk menyaksikan fenomena blue fire atau api biru yang hanya ada di dua lokasi di dunia. Selain melihat langsung keunikan api biru abadi, pengunjung bisa menikmatikan dan danau asam kuat terbesar di dunia. Blue fire atau api biru di kawaijin ini menjadi disenasi wisata populer baik bagi wisatawan lokal ataupun turis asing. Wisatawan berbondong-bondong ingin melihat dan bersuaf foto dengan latar belakang fenomena alam ini. Fenomena blue fire hanya ada dua di dunia. Fenomena blue fire merupakan proses penguapan belerang yang terlihat berwarna biru terang ketika malam hari. Untuk bisa melihat fenomena blue fire, wisatawan harus melakukan perjalanan trekking yang cukup menantang selama satu setengah jam. Namun rasa lelah akan terbayang ketika melihat pesona si api biru. Manfaatnya keren banget. Paling buat kami yang nibi-nibi ini butuh fasilitas umumlah tambahan buat tempat duduk, toilet, atau tempat-tempat orang menjualan yang lebih banyak. Jadi UMK ini bisa naikkan untuk masyarakatnya oke keren. Gunung Ijen mempunyai kawah dengan warna hijau toskai yang bersifat asam dan memiliki kedalaman danau hingga 200 meter. Gunung Kawa Ijen berlokasi di dataran tinggi dengan ukuran besar seluas 134 km persegi. Wisatawan sebaiknya menyewa jasa turgai dan menyiapkan pakaian hangat sebelum naik ke Kawa Ijen. Dari Bondowosu, Jawa Timur, Rizky Aminul Amar, AINews melaporkan.